Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Adis Hari ini aku mau share menu MPACnya Halit ke teman-teman semuanya Menu Halit hari ini aku kasih nama Nasi Kuning Ikan Nila Jadi aku terinspirasi dari nasi kuning yang biasa kita makan Nah disini untuk karbonhidratnya Aku pakai beras putih Disini aku pakai 2 sendok makan Aku pakai sendok makan yang ada takar aja kayak gini Untuk proteinnya aku pakai ikan nila Ini sekitar 1 telapertangan orang dewasa lah 1 telapertangan aku ini Habis itu untuk sayurnya aku pakai wortel Bikit aja sekitar 3 ulas kayak gini Terus untuk tambahan lemaknya Aku pakai 1 sendok makan santan kental Sama nanti sedikit minyak canola untuk menumis bumbunya Untuk bumbunya aku pakai bawang putih Sama kunyit bubuk Terus aku pakai 1 lembar daun jeruk Sedikit daun pandan Sama sedikit juga serai yang udah dikepain So, yuk langsung cara pembuatannya Kita akan lapi kompor Minyak lapi yang sedang aja Terus kita masukkan sedikit minyak canola Kalau teman-teman gak punya minyak canola Pakai minyak besar juga gak apa-apa ya Silahkan jangan minyak aja lantang Ini 1 sendok makan Ini minyaknya udah panas Aku masukkan 1 sendok bawang putih Daun jeruk Ini serai Sama daun pandan Ini kita tumis sampai wangi Nah ini bumbunya udah wangi Aku masukkan ikan nilanya Di sini ikan nilanya tuh udah Aku fillet Terus aku potong-potong sekit Nah ini kita masak ikan nilanya Sampai dia berubah warna Kayak mateng gitu Tapi belum matang sampai ke dalam Karena nanti aku mau masak ikan nilanya tuh Bareng sama nasi kuningnya di slow cooker Nah ini ikan nilanya udah berubah warna ya Tapi memang belum matang sampai ke dalam Kita masukkan nafis kompor Nah setelah ditumis kayak gini Mau kita masukkan ke dalam slow cooker Kita masak bareng sama beras dan lain-lain Nah ini kita masukkan ikan nilanya udah ditumis tadi Ke dalam wadah slow cooker Kita masukkan Minyak-minyaknya juga dimasukin ya teman-teman Di sini aku pakai slow cooker Dari Mito F88 Ini kapasitasnya tuh 1,2 liter Jadi memang cocok ya buat MDHC Kalau teman-teman pengen samaan kayak saya Teman-teman bisa langsung lihat di description box ya Kita masukkan berasnya Ini udah dicuci bersih ya Masukin 1 sendok makan santan kental Nah sekarang aku masukkan airnya Aku mau pakai 16 sendok makan ya Kita masukkan kunyit bubuk secukupnya Garam juga secukupnya Nah ini kita aduk ke atas dulu Ini warnanya kurang kuning ya Aku tambahin sedikit lagi kunyit bubuknya Nah wadah keramiknya ini Tinggal kita masukkan ke dalam pemanas slow cookernya Ini kita tutup Nah ini aku putar ke lampu indikatornya yang high Karena aku mau masak cepat dalam waktu 2 jam Jadi kalau teman-teman masaknya malam Terus waktu makan besok pagi Bisa diatur ke lampu indikatornya yang low ya Nah kalau teman-teman males repot Bumbunya ditumis dan ikan nilai ditumis gitu Bisa langsung cemplungin ke dalam slow cooker Langsung dimasak Tapi kalau aku lebih senang ditumis dulu Karena baunya itu lebih wangi Nah ini udah lebih kurang 2 jam Sekarang kita matiin slow cookernya Nah ini kita buka tutupnya Nah ini dia nasi kuningnya udah mateng Selanjutnya kita akan menghaluskan Menggunakan blender Atau kalau mau disaring juga boleh Ini teksturnya disesuaikan dengan kemampuan anak ya Kalau anak-anak yang belum belajar makan Itu bisa dihaluskan Kayak di blender atau disaring Tapi kalau misalnya anak yang udah makan-makan nasi tim itu Ini kayaknya sih cukup ya Tinggal dibinyak-inyak dikit aja Jadi ini bisa juga ya untuk MPHC Untuk kena pembelan ke atas sampai 1 tahun Karena kalau 1 tahun itu udah makan pemahan Nah sebelum di blender Kita pisahin dulu Kita pisahin dulu daun-daunnya ini Nah ini sekarang kita blender yuk Masukkan Nah ini kram slow cookernya Pas kita masak itu kan pinggir-pinggirnya ini kan kayak gosong Kayak berkerak-kerak gitu Nah ini gak apa-apa Tapi ini gak apa-apa Karena besihan juga gampang Tinggal temen-temen rendam Terus nanti pakai sabun Digosok deh pakai spon gitu Jadi gak apa-apa Lebih mudah kok bersihnya Nah ini kita tutup Choppernya Kita haluskan ya Nah ini udah halus Sekarang tinggal disajikan yuk Berdoa Ayo dulu dulu nak Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana Timar ozatana Wa kina azabana Amin Hei mamam dulu Bismillahirrohim Air 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 Abis sakit Om Tante Langsung makannya Belum balik Sempurna Bismillahirrohim Tim Nasi kuningnya ini Kalau temen-temen Mau ganti proteinnya Boleh ya Aku juga pernah pakai ayam Pakai hati ayam Atau hati sapi Juga bisa Suka makan buka mulut Oh pintar Terima kasih Udah buka mulut Minum 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 Suatu lagi Abis? Abis? Hei dengar sedikit Mau magit Ehm Lali 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 lalu Lali 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 Selesai belum video Mempasti kali ini Sampai jumpa di Nah Terima kasih Mempasti berikutnya Jangan lupa coba di rumah akhirnya habis 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 minum nah ini MP asin nasi kuningnya halit udah habis temen-temen di rumah yang punya baby udah bisa makan jangan lupa ya cobain resep MP asin nasi kuningnya kalau Bunda Halit jangan lupa cobain tapi kepala mau masuknya buat temen-temen di rumah yang punya baby udah bisa makan jangan lupa ya cobain resep MP asin nasi kuningnya Bunda Halit jangan lupa like comment and subscribe sampai jumpa aja resep MP asin lainnya dadah Assalamualaikum Dada Om dari tante Assalamualaikum kok kena lagi sih mukanya aku tuh kuras tangannya dah tanda Halit ndah